Pemirsa Tim Kesehatan Klinik Kesehatan Haji Indonesia pos Arafah memaksimalkan upaya penanganan jemaah haji Indonesia. Diarapkan seluruh pasien bisa kembali ke kloter masing-masing untuk menjalani prosesi puncak ibadah haji. Satu persatu pasien yang dirawat di pos Klinik Kesehatan Haji Indonesia KKHI diarapah diperbolehkan kembali ke tenda kloter masing-masing. Kebanyakan jemaah yang dibawa ke klinik mengeluhkan heat stroke atau serangan panas, kelelahan, dan gangguan jantung. Tim Kesehatan pun berupaya maksimal agar seluruh jemaah bisa kembali pulih dan siap menjalani hukum Arafah. Hari jam 23 ini, 23.30, jumlah pasien yang ada di pos Kesehatan Arafah ini berjumlah sebanyak 51 orang. Rata-rata istruk, kemudian ada juga PPOK, kemudian ada juga kelelahan. Dan insya Allah pada saat ini dari 51 tinggal 5 orang yang ada di pos Kesehatan ini. Tercatat ada 180 orang jemaah yang masih sakit dan rencananya akan disabari hukumkan menggunakan ambulan oleh KKHI Mekah. Untuk jemaah haji yang safari hukum, kita akan cek koordinasi dengan dokter-dokter yang ada di KKHI Mekah. Ketika nanti jemaah haji itu dalam kondisi memungkinkan untuk disafari hukumkan, maka jemaah haji itu akan dilakukan saat hukum di Arafah melalui mekanisme safari hukum. Dengan safari hukum itu jemaah haji akan dengan waktu sejenak setelah pada zuhur akan berada di Arafah ini, mengingat kondisi kesehatannya, kemudian akan kembali menuju ke KKHI Mekah. Saat ini seluruh jemaah haji Indonesia yang sehat sudah berada di Arafah untuk melaksanakan hukum. Untuk menjaga kondisi jelang rangkaian puncak kembali haji di Armujne, saat beraktivitas di luar ruangan jemaah diimbau selalu menggunakan alat berlindung diri seperti masker, kacamata, payung dan butir minum air yang dicampur olalip untuk menghindari serangan cuaca panas. Dari Mekah Arab Saudi, Suhud Nur Padli, AY News, melaporkan.